Selama ini banyak yang beranggapan bahwa negara-negara bersih berada di Eropa, sedangkan negara jorok ada di benua Asia atau Afrika. Tapi nyatanya tidak sepenuhnya benar. Buktinya negara yang tergolong maju dan berada di Eropa ini, sampai sekarang masih disibukan dengan masalah lingkungan, sampah, pencemaran udara, dan lain-lain. Di video kali ini kita akan menampilkan negara-negara di Eropa dengan tingkat kebersihan lingkungan yang rendah, meski mereka negara maju. Insider Monkey.com pernah memuat daftar 10 negara Eropa paling kotor, berdasarkan dua data yang dijadikan acuan untuk membuat daftar. Pertama, studi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Eropa. Badan ini setiap tahun melakukan studi tentang polusi udara dan kualitas air mandi di Eropa. Negara dengan kualitas udara terburuk di Eropa adalah Bulgaria, Polandia, Slovakia, dan Yunani. Kajian kualitas air mandi tidak hanya mempertimbangkan kualitas air, namun juga kebersihan pantai dan membuat pemeringkatan secara keseluruhan. Albania, Polandia, Sweden, dan Yunani berada di peringkat terburuk. Data kedua berdasarkan laporan dari Sufer, yang membuat penelitian tentang kebersihan toilet umum di Eropa. Negara dengan toilet umum paling kotor ternyata adalah Perancis, Turki, Yunani, dan Polandia. Untuk melengkapinya, daftar ini juga mempertimbangkan kebersihan kota-kota di negara-negara tertentu. Karena hal ini dapat menunjukkan kepada kita, bagaimana suatu negara menjaga kota-kota terbesarnya, dan apakah penting bagi mereka untuk memiliki negara yang bersih. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, InsiderMonkey.com membuat daftar 10 negara paling kotor di Eropa. Turki Turki tidak mempunyai masalah besar dengan polusi atau kualitas air, tetapi Turki mendominasi toilet yang kotor, dan jalanan kota yang relatif kotor. Menurut standar Eropa dan berdasarkan data yang dihimpun oleh InsiderMonkey.com. Banyaknya tumpukan sampah di sembarang tempat, kualitas udara yang tidak memenuhi standar, membuat Turki semakin tak sedap dipandang. Laporan greenmatch.co.uk pada tahun 2022. Menuliskan bahwa polusi karbon dioksida di Turki adalah 4,33 ton per kapita per tahun, dan konsentrasi PM 2,5 adalah 41 gram per meter kubik. Sehubungan dengan itu terdapat 44 kematian akibat polusi udara per 100 ribu kapita per tahun. Italia Italia memiliki masalah besar dengan kota-kota yang bersih, dan juga termasuk dalam 10 negara teratas dengan kualitas udara dan air yang buruk. Albania Albania memiliki pantai paling kotor dan kualitas air terburuk di seluruh Eropa, juga memiliki masalah dengan polusi udara. Spanyol Negara ini menempati peringkat tinggi di antara negara-negara yang memiliki pantai kotor, jalanan kota, dan kualitas air. Sweden Meskipun Anda mungkin tidak menganggap Sweden adalah negara yang kotor, namun ia termasuk di antara 3 negara teratas yang memiliki pantai paling kotor dan kualitas air terburuk. Jalan-jalan di kota-kotanya juga kotor menurut wisatawan. Republik Ceko Negara ini memiliki peringkat tinggi dalam kualitas udara dan kualitas air yang buruk, sehingga tidak mengherankan jika negara ini masuk dalam daftar 10 negara paling kotor di Eropa. Bulgaria Negara ini memiliki tingkat polusi udara tertinggi di seluruh Eropa, dan juga merupakan negara ke-6 dalam peringkat kualitas air terburuk. Perancis Perancis hampir memiliki nilai buruk di berbagai kategori dalam daftar ini. Pantainya kotor dan kualitas airnya buruk. Negara ini memiliki toilet umum terkotor di Eropa, dan Paris adalah kota terkotor ketiga di Eropa. Polandia Polandia mendominasi polusi udara bersama Bulgaria, namun juga sejajar dengan Albania dalam hal kualitas air terburuk dan pantai paling kotor. Mereka memiliki toilet umum paling kotor ke-4 di Eropa. Yunani Yunani menjadi pemenang dalam daftar 10 negara terkotor di Eropa. Polusi udara tinggi, kualitas air buruk, pantai kotor, kota kotor, toilet umum kotor. Sebut saja, Yunani memilikinya, dan karena itu merupakan negara paling kotor di Eropa. Hanya tujuh dari 134 negara yang penuhi standar kualitas udara WHO. Saat ini hanya tujuh negara yang memenuhi standar kualitas udara internasional yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, polisi udara yang mematikan semakin parah di beberapa tempat akibat pulihnya aktivitas ekonomi dan dampak racun dari asap kebakaran hutan. Dari 134 negara dan wilayah yang disurvai dalam laporan ini, hanya tujuh, yakni Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, Mauritius, dan Selandia Baru yang memenuhi batasan pedoman WHO untuk partikel kecil di udara yang dikeluarkan oleh mobil, truk, dan industri. Laporan itu menemukan, sebagian besar negara gagal memenuhi standar PM 2.5, sejenis jelaga mikroskopis yang berukuran kurang dari lebar rambut manusia. Jika terhirup, partikel ini dapat menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan dan kematian, serta menimbulkan dampak serius bagi manusia. Menurut laporan yang disusun oleh IQ Air, organisasi asal Swiss yang meneliti kualitas udara yang mengambil data dari lebih dari 30 ribu stasiun pemantauan di seluruh dunia. Meskipun udara dunia secara umum jauh lebih bersih dibandingkan abad-abad yang lalu, masih ada tempat-tempat yang tingkat polusinya sangat berbahaya. Negara yang paling berpolusi, Pakistan, memiliki tingkat PM 2.5 14 kali lebih tinggi dibandingkan standar WHO. India, Tajikistan, dan Burkina Faso menyusul sebagai negara paling berpolusi. Namun bahkan di negara-negara kaya dan berkembang pesat, kemajuan dalam mengurangi polusi udara masih terancam. Kanada, yang sudah lama dianggap sebagai salah satu negara dengan udara terbersih di dunia barat, menjadi negara dengan jumlah PM 2.5 terburuk pada tahun lalu, karena rekor kebakaran hutan yang melanda negara tersebut, yang menyebabkan gas beracun menyebar ke seluruh negeri dan ke Amerika Serikat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.